Gunung Langit Bulan berada dalam kekacauan. Selain para kultifator yang lebih kuat, semua orang telah meninggalkan gunung. Perang tidak bisa dihindari. Kekuatan siantian Fan Saoyun diambil oleh Feng Wuchen, dan Sekte Bulan Langit tidak akan pernah melepaskannya. Namun, fakta bahwa begitu banyak kekuatan yang bersedia bekerja untuk Feng Wuchen mengejutkan Sekte Bulan Langit. Mengapa ini terjadi? Mengapa lima kekuatan utama wilayah King Yun bekerja untuk Feng Wuchen tanpa syarat? Siapakah Feng Wuchen? Tak seorang pun di Sekte Bulan Langit yang tahu tentang identitas Feng Wuchen. Di sisi lain, Skyfire Manor dan kekuatan besar lainnya mengetahui tentang identitas Feng Wuchen. Pemimpin Sekte Bulan Langit bukanlah seorang idiot. Feng Wuchen bukan berasal dari wilayah King Yun, dan dia memiliki bakat yang menakutkan. Dia mungkin adalah seorang tuan muda atau murid jenius dari kekuatan besar. Feng Wuchen, siapa kamu? Pemimpin Sekte Bulan Langit bertanya dengan suara berat. Keluarga Feng dari Kekaisaran Inferno. Feng Wuchen tersenyum jahat. Kekaisaran neraka. Pemimpin Sekte Bulan Langit mengerutkan kening. Dia tidak mempercayai omong kosong Feng Wuchen. Feng Wuchen memandang Liu Qingyang dan berkata, Qingyang, kamu juga dari Kekaisaran Inferno. Fan Saoyun adalah musuhmu. Dia hampir membunuhmu di sungai surgawi. Untungnya, kamu diselamatkan oleh penduduk kota Green Rock. Kami muncul di kota Green Rock karena Fan Saoyun memikat kita ke sana. Dia telah memasang jebakan untuk kita. Dia juga mengirim orang untuk membunuh penduduk kota Green Rock. Tujuannya adalah membuat kita saling bermusuhan. Kehilangan ingatannya, Yi Tian Xing dan Bai Mi akhirnya mengerti. Tidak heran Liu Qingyang berada di pihak Sekte Bulan Langit. Liu Qingyang, apakah kamu tidak ingat apapun? Teriak Namong San. Aku, Liu Qingyang tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Meskipun dia merasa Feng Wuchen tidak berbohong, Fan Saoyun merawatnya dengan baik selama periode ini. Aku sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Kepalaku sakit. Liu Qingyang akhirnya menggelengkan kepalanya. Selama dia memikirkannya, kepalanya akan sangat sakit. Kakak Liu, apa yang dikatakan kakak Feng benar? Kakak Liu, saya King King. Anda bahkan tidak mengingat saya. Kami tumbuh bersama dan berkultivasi bersama, Miau Qing bertanya sambil berlinang air mata. Berhenti berbicara. Liu Qingyang memegangi kepalanya dengan kedua tangan, ekspresi sedih di wajahnya. Gambaran buram terus muncul di benaknya. King Yang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka semua berbohong padamu. Feng Wuchen adalah iblis pembunuh. Dia membantai delapan kekuatan besar di wilayah timur domain surga. Penduduk kota batu hijau juga dibunuh olehnya. Fan Saoyun berteriak. Liu Qingyang, kamu bisa bertanya pada Lei Tianjue dan Yi Tianxing. Mereka bisa bersaksi, kata Beidou Yan. Berhenti berbicara. Liu Qingyang tiba-tiba berteriak. King Yang seharusnya tahu. Jangan memprovokasi dia lagi. Meridian Qingyang sedang kacau. Sekte bulan surgawi bahkan tidak membantunya menstabilkannya. Jika kamu terus memprovokasi dia, aku khawatir Qingyang akan menjadi idiot. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Dendi, kamu tidak boleh melepaskan Fan Saoyun. Namong Zhan mengertakkan gigi dan menatap Fan Saoyun dengan tatapan mematikan. Feng Wuchen, jika kamu tidak mengembalikan kekuatan siantianku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gunung Sky Moon hidup-hidup. Fan Saoyun berteriak dengan marah. Aoyun, bawa Qingyang kembali untuk beristirahat, kata pemimpin Sekte Bulan Surgawi dengan suara rendah. Qingyang, aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat dulu. Aoyun memegang kepala Liu Qingyang di tangannya dan terbang menjauh. Kakak Feng, aku akan pergi menyelamatkan kakak Liu. Miao Qingqing dengan cepat mengejar mereka, tidak memberi kesempatan pada Feng Wuchen untuk menghentikannya. Yi Tianxing, lindungi Qingqing. Feng Wuchen berkata dengan cepat. Ya, Dendi, Yi Tianxing terbang tanpa ragu-ragu. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi melirik mereka dan berkata dengan dingin, karena kalian semua berada di pihak yang sama, ini akan menyelamatkan saya dari kesulitan menemukan kalian semua satu per satu. Setelah pertempuran hari ini, tidak akan ada lagi enam kekuatan besar. Di wilayah Qingyun, hanya akan ada Sekte Bulan Surgawi. Mendengar hal ini, penguasa Istana Api Surgawi, Yi Yun, dan para pakar terkemuka lainnya dari kekuatan besar berubah menjadi serius. Kekuatan pemimpin Sekte Bulan Surgawi sangat menakutkan dan dia adalah ahli terkuat di wilayah Qingyun. Di seluruh wilayah Qingyun, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi pemimpin Sekte Bulan Surgawi. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi, jika kita bergabung, kamu mungkin tidak akan bisa menang. Kata Master Pavilion dari Pavilion Xi Yun dengan serius. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi terbang dan aura menakutkan dari ahli alam manusia langit tingkat 7 menyebar dengan ganas. Energi mengerikan yang tak tertandingi menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Berdengung, 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 berdengung. Dalam radius 10.000 mil, ruang angkasa bergetar hebat dan retakan hitam besar menyebar. Tanah runtuh dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu. Hanya auranya saja yang memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Adegan yang mengejutkan itu membuat para penggarap yang menonton dari jauh ketakutan. Kaki mereka berubah menjadi jeli. Kekuatan mengerikan itu benar-benar bisa menembus kehampaan. Kekuatan monster tua ini menjadi semakin menakutkan. Kata Yi Yun dengan ekspresi serius saat ekspresi ngeri melintas di matanya. Yi Yun hanya berada di alam manusia langit level 6. Namun, selain pemimpin Sekte Bulan Surgawi, Yi Yun adalah yang terkuat di wilayah King Yun. Patriar keluarga Ye, Ye Sui Han, baru saja menerobos ke alam manusia langit level 5. Kepala keluarga Bai juga berada di alam manusia langit tingkat 5. Adapun Master Pavilion Xi Yun dan pemimpin Sekte Raja Netherworld, mereka hanya berada di alam manusia langit level 4. Di alam manusia langit level 7, kekuatannya jauh di atas kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kata pemimpin Sekte Raja Netherworld dengan sungguh-sungguh. Ayo kita tahan dia dulu. Ketika saatnya tiba, berbagai sesepu akan memperkuat kita. Menyerang. Yi Yun berkata dengan suara yang dalam. Dia mengedarkan esensi intisarinya dan menjadi orang pertama yang terbang ke langit. Ye Sui Han dan teman-temannya tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka. Berdengung. Energi mengerikan meledak, menyebabkan kekosongan wilayah King Yun bergetar. Para penggarap yang menonton dari jauh juga mulai bergoyang. Pertempuran besar akan segera dimulai. Pertempuran telah dimulai. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi bertarung 1 lawan 5. Kekuatan pemimpin Sekte Bulan Surgawi sangat mengerikan. Penguasa Istana Api Surgawi dan kawan-kawan mungkin akan hancur. Banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran itu memiliki ekspresi ngeri di seluruh wajah mereka. Meskipun mereka sangat ketakutan, mereka tetap tidak mau ketinggalan pertempuran. Musnahkan Sekte Bulan Surgawi. Jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Karena pertempuran tidak dapat dihindari dan Feng Wuchen harus membunuh Fan Saoyun, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Membunuh para eselon atas dan pakar dari berbagai faksi bergerak maju. Pada saat itu, Feng Wuchen tidak diragukan lagi telah menjadi pemimpin mereka. Tidak ada yang berani menentang perintah Feng Wuchen. Para tetua dari lima faksi menambahkan hingga sembilan ahli alam langit manusia. Bersama dengan Feng Wuchen, Lan Yue, dan Bei Dou Yan, barisannya sangat menakutkan. Dan jumlah ahli dari berbagai faksi bertambah hingga ratusan. Kekuatan mengerikan ini jelas tidak bisa diremehkan. Namun, Sekte Bulan Surgawi tidak bisa dianggap enteng. Sebagai faksi terkuat di wilayah Qingyun, jumlah ahli di sekte tersebut sama banyaknya dengan awan. Jumlah ahli dari seluruh faksi timur digabungkan sama sekali tidak kalah dengan Feng Wuchen dan kawan-kawan. Dengan gunung Bulan Surgawi sebagai medan perang, pertempuran besar terjadi. Dengan pedang Dewa Naga di tangan, Feng Wuchen berjalan menuju Fan Saoyun. Niat membunuhnya yang dingin sangat menakutkan para ahli sekte Bulan Surgawi sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani menyerang. 452. Keluarga Zhang di wilayah tanpa batas. Para eselon atas keluarga Zhang sedang mendiskusikan berbagai hal di Aula Besar. Pada saat ini, seseorang memasuki Aula Besar dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada Patriark, Tuan Muda, Dendi telah memimpin berbagai faksi di wilayah surga untuk berperang melawan kultus Bulan Surgawi. Saya kira guru akan mendapat masalah. Ekspresi Zhang Junlan langsung berubah suram. Huff, kultus Bulan Surgawi sungguh punya nyali. Patriark Zhang Tianxian langsung marah. Tetua Agung Zhang Wufeng berkata dengan dingin, Pemuja Bulan Surgawi sedang mendekati kematian. Patriark, situasinya tidak optimis. Master kultus Bulan Surgawi berada di alam surga manusia tingkat ketujuh. Bahkan para pemimpin dari lima faksi di wilayah surga bukanlah tandingannya. Jika kita tidak memberikan bantuan, Dendi mungkin dalam bahaya. Orang itu melaporkan dengan hormat. Tuan Muda, ada satu hal lagi. Orang itu melanjutkan. Apa itu? Liu Qingyang sebelumnya dikejar oleh Fan Saoyun dan terluka parah. Dia kehilangan ingatannya dan dimanfaatkan oleh Fan Saoyun. Orang itu menjawab dengan hormat. Apa? Qingyang kehilangan ingatannya. Ekspresi Zhang Junlan berubah drastis sekali lagi. Dong Zhantian berkata dengan heran, Saudara Liu kehilangan ingatannya. Bajingan, bagus untukmu, Fan Saoyun. Zhang Junlan sangat marah. Saat dia berjalan keluar dari aula besar, dia meraum dengan marah. Segera bawa semua orang untuk mengikutiku ke wilayah surga. Guru, aku akan pergi juga. Dong Zhantian buru-buru mengikutinya. Zhang Junlan sangat marah. Lusinan ahli dari keluarga Zhang dengan cepat mengikuti Zhang Junlan ke wilayah surga. Di atas gunung bulan surgawi, Yi Yun dan rekan-rekannya sedang bertarung melawan master kultus bulan surgawi. Adegan pertempuran yang intens dan fluktuasi energi yang menakutkan sangatlah mengejutkan. Yi Yun dan rekan-rekannya ingin menahan master kultus bulan surgawi, namun master kultus bulan surgawi kejam dan tanpa belas kasihan. Dia mengalahkan mereka satu persatu dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa menit, Yi Yun dan teman-temannya terluka parah. Bahkan ketika mereka berlima menggunakan teknik pertarungan terkuat mereka bersama-sama, mereka tidak mampu melukai master kultus bulan surgawi sama sekali. Kekuatan master kultus bulan surgawi sangatlah mengerikan. Adapun pertempuran antara berbagai faksi dan kultus bulan surgawi, kedua belah pihak menderita banyak korban. Fan Saoyun bahkan lebih menderita. Tanpa kekuatan siantiannya, dia hanyalah seorang anak taman kanak-kanak di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen dengan kasar memukuli Fan Saoyun hingga kepalanya bengkak. Tangan dan kaki Feng Wuchen terluka parah, namun Feng Wuchen tidak membunuhnya. Sepertinya dia ingin menyiksa Fan Saoyun sampai mati. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan petinggi kultus bulan surgawi tidak berdaya untuk memberikan dukungan apapun. Tak satupun murid kultus bulan surgawi yang berani menyerang Feng Wuchen. Mereka hanya bisa menyaksikan Fan Saoyun dipukuli secara brutal oleh Feng Wuchen. Dengan lengan dan kakinya patah, Fan Saoyun sangat ketakutan. Ada begitu banyak ahli di sekte bulan surgawi, namun tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Katakan padaku, apa gunanya kamu hidup? Feng Wuchen mencibir sambil menginjak kaki Fan Saoyun. Retakan. Ah! Hentakan Feng Wuchen langsung menghancurkan tulang kaki Fan Saoyun. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuh Fan Saoyun. Fan Saoyun segera mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tuan muda kultus, para murid kultus bulan surgawi ketakutan dan cemas. Feng Wuchen berhenti. Para petinggi kultus bulan surgawi meraung. Mereka cemas, tetapi mereka tidak dapat memberikan dukungan apapun. Feng Wuchen mengabaikannya, memperlakukan mereka seperti udara. Kamu ingin membunuhku, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan datang untukmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum jahat. Dia bahkan menggosokkan telapak kakinya dengan keras ke kaki Fan Saoyun. Ah! Fan Saoyun berteriak berulang kali. Dia tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa diam-diam menahan rasa sakit yang luar biasa. Feng Wuchen, hentikan. Penatuaren, yang telah pulih, meraung ke arah Feng Wuchen. Tua, bagaimana rasanya racun api? Rasanya tidak enak? Bukan. Apakah Anda masih ingin mencoba? Feng Wuchen bertanya dengan senyum jahat sambil mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Penatuaren. Apa? Kaulah orang dibalik racun api di tubuhku. Ekspresi Penatuaren berubah drastis. Dia tidak percaya Feng Wuchen mampu memicu racun api di tubuhnya. Bang! Gumpalan api hijau muncul di telapak tangan Feng Wuchen entah dari mana. Sambil berpikir, Feng Wuchen langsung mengendalikan racun api di tubuh Penatuaren dan mengarahkannya keluar lagi. Kamu bisa mengendalikan racun api. Ekspresi Penatuaren berubah drastis lagi ketika dia merasakan racun api yang baru saja ditenangkan tiba-tiba mengamuk lagi. Dia ketakutan. Ah! Asap hitam mengepul saat api membakar tubuhnya. Penatuaren berteriak lagi saat dia menahan siksaan racun api sekali lagi. Feng Wuchen, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Fan Saoyun meraung sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Retakan. Ah! Feng Wuchen kembali menginjak dengan kejam. Dengan retakan yang tajam, tulang kaki Fan Saoyun yang lain dihancurkan oleh Feng Wuchen. Fan Saoyun berteriak seperti babi yang disembelih lagi. Sepertinya kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen. Raungan marah guru sekte bulan surgawi datang dari atas langit. Niat membunuh yang sangat mengerikan muncul. Hentikan dia. Yi Yun tiba-tiba berteriak. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan Master Sekte Bulan Surgawi. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wuchen, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup. Enyahlah. Boom! Boom! Ledakan. Master Sekte Bulan Surgawi meraung dengan marah. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya dan mengirim Yi Yun dan empat lainnya terbang dalam sekejap mata. Master Sekte Bulan Surgawi menukik ke bawah dengan gila-gilaan saat aura menakutkannya mengunci Feng Wuchen. Dia telah memutuskan untuk membunuh Feng Wuchen terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Yi Yun dan empat lainnya. Den Di, hati-hati. Yi Yun berteriak cemas. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, mengerutkan bibirnya menjadi senyuman sinis. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Master Sekte Bulan Surgawi saat dia menginjak dada Fan Saoyun. Dia mencibir, Master Sekte Bulan Surgawi, putramu sekarang setengah cacat. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyelamatkannya. Ayah, bunuh Feng Wuchen. Bunuh Feng Wuchen. Fan Saoyun meraung dengan gila. Bunuh aku. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut, hanya ayahmu yang ingin kamu cepat mati. Bocah sialan. Master Sekte Bulan Surgawi berhenti. Wajahnya mengerikan saat dagingnya bergerak-gerak. Master Sekte Bulan Surgawi, saya akan membantu Anda membunuh Feng Wuchen dan kami akan menghapus dendam di antara kami. Bagaimana tentang itu? Pada saat ini, suara lama tiba-tiba terdengar. Alam manusia surga tingkat ke-7. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Wilayah surga sebenarnya memiliki seorang ahli yang kekuatannya setara dengan Master Sekte Bulan Surgawi. Hantu tua Zai Sing, Yi Yun dan teman-temannya mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Setelah mendengar ini, Master Sekte Bulan Surgawi pertama kali tercengang sebelum dia berkata, Baiklah. Guru Sekte Bulan Surgawi, jangan lupa bahwa nyawa putramu masih di tanganku. Ekspresi Feng Wuchen tenggelam. Dia tidak tahu siapa orang dalam kegelapan itu, tetapi dia tahu bahwa orang itu juga merupakan ahli menakutkan di alam surga manusia tahap ke-7. Wah. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen dalam sekejap. Kecepatannya sangat mengerikan karena mengirimkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen. Tua ini, Feng Wuchen sangat marah. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan teleportasi untuk menghindar. Hantu Tua Zai Xing tidak peduli dengan hidup dan mati Fan Saoyun. Oleh karena itu, dia bisa menyerang tanpa keraguan. Oh, kamu benar-benar berhasil menghindari serangan telapak tangan Pak Tua. Seru Hantu Tua Zai Xing, seolah dia tidak menyangka Feng Wuchen bisa mengelak. 453. Ayah, bunuh Feng Wuchen. Saat Hantu Tua Zai Xing mengambil tindakan untuk memaksa Feng Wuchen kembali, Master Sekte Bulan Surgawi segera menyelamatkan Fan Saoyun. Yang terakhir meraung gelisah. Setelah melihat kaki Fan Saoyun lumpuh, Master Sekte Bulan Surgawi menjadi marah. Dia berteriak dengan marah, Hantu Tua Zai Xing, bunuh Feng Wuchen dan dendam di antara kita akan terhapuskan. Selanjutnya, aku akan memberimu setengah dari wilayah surga. Baiklah, Hantu Tua Zai Xing langsung menyetujuinya. Tetua Agung, Master Sekte Bulan Surgawi terbakar rasa cemas. Namun, ketika dia melirik ke arah Penatuaren, dia benar-benar kecewa. Penatuaren terkorosi oleh racun api dan sangat kesakitan. Tidak mungkin dia bisa membantunya. Tak berdaya, Master Sekte Bulan Surgawi mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Fan Saoyun. Kemudian, dia menyuntikkan esensi intisarinya ke tubuh Fan Saoyun, berharap dapat menyelamatkan kaki Fan Saoyun. Hantu Tua Zai Xing, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar sosok seperti itu di wilayah surga. Namun, ada satu hal yang pasti. Hantu Tua Zai Xing memiliki kedudukan yang luar biasa di wilayah surga. Dia jelas merupakan eksistensi yang menimbulkan ketakutan pada orang lain. Kekuatan orang ini setara dengan Master Sekte Bulan Surgawi. Ekspresi Feng Wuchen sangat berat. Dia tidak pernah menyangka sosok perkasa seperti itu akan muncul. Dendi, Hantu Tua Zai Xing adalah pemimpin Ghost Shadow. Tetua Agung Huang Suan berteriak. Bayangan hantu, Feng Wuchen belum pernah mendengarnya. Feng Wuchen, kamu mungkin tidak mengenalku, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu membunuh Skywolf dan teman-temannya, kan? Hantu Tua Zai Xing berkata dengan dingin. Wajah keriputnya sangat suram. Setelah mendengar ini, Feng Wuchen menjadi tercerahkan sambil berseru. Jadi, Anda adalah pemimpin mereka. Kamu membunuh bawahanku. Sudah sewajarnya aku membunuhmu. Hantu Tua Zai Xing berkata dengan dingin saat niat membunuh yang ganas muncul. Set, set. Mengusir, Yi Yun dan teman-temannya melintas. Meskipun mereka terluka parah, mereka benar-benar tidak akan duduk diam. Feng Wuchen, tuan rumah, saya hanya akan membunuh Feng Wuchen saja. Saya tidak akan ikut campur dalam dendam Anda. Hantu Tua Zai Xing berkata dengan dingin. Meskipun Yi Yun dan teman-temannya khawatir, mereka tidak gemetar sedikitpun. Melihat ini, hantu Tua Zai Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua bahkan bukan tandinganku. Terlebih lagi, kalian semua terluka parah. Mengapa kalian semua harus membuang nyawa kalian dengan sia-sia? Ekspresi Feng Wuchen sangat serius. Seorang master sekte bulan surgawi sudah sulit untuk dihadapi, dan sekarang setelah hantu Tua Zai Xing datang, itu bisa dikatakan sangat merepotkan. Orang ini terlalu kuat. Aku khawatir bahkan pagoda kosmos sembilan kali lipat pun tidak akan mampu menekan kekuatannya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari Heaven Tier tingkat ke-7 meletus. Hantu Tua Zai Xing membubung ke langit, menyerbu menuju Feng Wuchen dengan kecepatan tinggi. Dendi. Lari. Yi Yun berteriak keras sambil mengedarkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga dan berteriak, keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Desir. Saat Yi Yun menggunakan teknik bela dirinya, hantu Tua Zai Xing tiba-tiba melintas. Kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Apa? Ekspresi Yi Yun berubah drastis. Ledakan. Puah. Hantu Tua Zai Xing meninju, menyebabkan Yi Yun muntah darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Tuan-tuan Yi, Feng Wuchen terkejut. Pukulan itu mendarat dan Yi Yun terluka parah. Feng Wuchen, serahkan hidupmu. Hantu Tua Zai Xing berteriak dengan dingin saat dia menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan tinggi sekali lagi. Dendi. Lari. Ye Sui Han meraung. Ye Sui Han meraung. Mereka gagal mendeteksinya. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk mencegahnya. Serangan Hantu Tua Zai Xing bahkan lebih ganas daripada Master Sekte Bulan Surgawi. Saya sudah mengatakan bahwa saya hanya akan membunuh Feng Wuchen. Jika Anda ikut campur, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Hantu Tua Zai Xing mendengus dingin tapi dia tidak membunuh Yi Yun dan teman-temannya. Menyapu tatapan ganasnya ke arah Feng Wuchen, Hantu Tua Zai Xing melintas dan langsung muncul di depan Feng Wuchen. Bagaimana kamu ingin mati? Suara dingin Hantu Tua Zai Xing bergema di telinga Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen tenggelam saat pedang dewa naga tersapu dengan ganas. Feng Wuchen tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya. Ding. Hantu Tua Zai Xing mendengus dingin dengan nada menghina. Segera, dia menggunakan jarinya untuk memblokir serangan pedang dewa naga. Jari Hantu Tua Zai Xing seperti baja. Dengan kekuatan Feng Wuchen, tidak mungkin dia bisa mengguncang Hantu Tua Zai Xing. Huff, bahkan jika kamu memiliki kekuatan alam surga manusia tingkat keempat atau kelima, kamu bukanlah tandinganku. Hantu Tua Zai Xing mencibir. Ledakan. Engah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hantu Tua Zai Xing melontarkan pukulan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Wuchen sampai dia memuntahkan darah segar saat tubuhnya melesat ke belakang. Kamu memang layak berada di alam surga manusia tingkat ke-7. Benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Feng Wuchen sangat khawatir di dalam hatinya. Pukulan Hantu Tua Zai Xing ini secara langsung melukai Feng Wuchen dengan serius. Bahkan jika Feng Wuchen telah berubah menjadi naga dan memiliki tubuh ras naga yang kuat, bahkan jika Feng Wuchen memiliki baju besi pertahanan yang kuat seperti armor pertempuran kilin, dia masih tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari Hantu Tua Zai Xing. Tuan Pavilion. Menyerah. Kaisar Merah dan Beidou Yan sangat khawatir. Namun, saat ini, mereka tidak berdaya untuk mendukung Feng Wuchen. Feng Wuchen. Mati. Hantu Tua Zai Xing mengejar. Naga mengaum. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak keras sambil menatap Hantu Tua Zai Xing yang melesat dengan tatapan tajam. Mengaum. Raungan naga bergema di dunia ini. Kekuatan naga mengguncang dunia. Aura tertinggi menyebabkan setiap orang memiliki dorongan untuk tunduk dan beribadah. Tekanan aura menakutkan yang tiba-tiba dan energi gelombang suara menyebabkan wajah Tua Hantu Tua Zai Xing berubah drastis. Ini adalah teknik bela diri gelombang suara. Kata Hantu Tua Zai Xing dengan kaget. Menghadapi gelombang suara yang menakutkan ini, Hantu Tua Zai Xing tidak mampu menahannya. Ah! Meskipun kekuatan ahli alam surga manusia tingkat ketujuh sangat menakutkan, gendang telinganya tidak mungkin terbuat dari baja, bukan? Pada akhirnya, Hantu Tua Zai Xing masih menangis dengan sedih. Gendang telinganya sangat sakit dan kepalanya hampir meledak. Setiap orang yang berada di tengah pertempuran dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya terintimidasi oleh auman naga tertinggi ini. Mereka semua sangat ketakutan hingga jantung mereka berdebar-debar. Raungan naga menyebabkan pertempuran besar terhenti. Semua orang menutup telinga mereka dan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Dengeng dengungan Feng Wuchen memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan kekuatan misterius dalam garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi, dia menyalurkannya ke pedang dewa naga. Energi cahaya pedang yang sangat menakutkan meletus dan keinginan pedang itu sangat mengerikan. Seni pedang pemadam jiwa Memadamkan jiwa dan hantu yang menangis. Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan pedang dewa naga tersapu tanpa ampun. Desir Dengeng dengungan Cahaya pedang berwarna darah yang sangat menakutkan dan sombong ditembakkan. Auranya seperti pelangi dan kekuatannya sangat mengerikan. Kemanapun ia lewat, ruang itu akan berputar dan bergetar hebat. Pada saat yang sama, Feng Wuchen menyimpan pedang dewa naga ke dalam tubuhnya. Sambil berpikir, sarung tangan hitam yang telah dia sempurnakan belum lama ini muncul dan kekuatan misterius diaktifkan sekali lagi. Tinju dewa naga abadi Feng Wuchen meraung lagi. Kecepatan serangan tinjunya sangat cepat. Jejak tinju yang tak berbentuk dan menakutkan itu terlempar ratusan kali dalam sekejap. Mereka sombong dan ganas. Aura yang melonjak sangat menakutkan. 454 Bumbu-bum Dengeng dengungan Dalam sekejap, ratusan bekas tinju tak berbentuk yang mengerikan mendarat di tubuh hantu tua Zai Xing dan ledakan bergema tanpa henti. Pemandangan itu sangat berdampak secara visual dan mengejutkan. Hantu tua Zai Xing terkena ratusan pukulan. Bahkan jika dia adalah ahli alam manusia langit tingkat ketujuh, dia tidak bisa tidak terluka ketika pikirannya terganggu dan dia tidak siap. Sarung tangan yang disempurnakan Feng Wuchen adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Meskipun mereka tidak beradab, kekuatan mereka pasti sangat kuat. Di bawah koordinasi sarung tangan, kekuatan tinjun naga ilahi purba secara alami bahkan lebih kuat. Meneguk Melihat Feng Wuchen menampilkan teknik bela diri yang begitu menakutkan, semua orang menelan luda mereka dengan ngeri saat wajah mereka menjadi sangat pucat. Apakah itu teknik bela diri atau auman binatang buas yang ganas? Yi Yun dan yang lainnya dipenuhi dengan ketakutan saat hati sanubari mereka bergetar hebat. Tampaknya itu adalah teknik bela diri gelombang suara, tetapi suara menakutkan itu juga seperti auman binatang buas yang ganas. Feng Wuchen sebenarnya memiliki teknik bela diri tingkat bumi yang menakutkan. Master Sekte Bulan Surgawi yang merawat Fan Saoyun diam-diam terkejut. Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Hantu Tua Zai Xing adalah ahli alam manusia langit tingkat ketujuh. Aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Pakar alam manusia langit tingkat ketujuh sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Teknik bela diri gelombang suara tidak mungkin dilawan. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasi seseorang, seseorang tidak dapat menghindarinya. Ketakutan muncul di wajah banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh karena tubuh mereka gemetar. Namun, ini bukanlah akhir. Sinar pedang berwarna darah yang menakutkan ditembakkan secara eksplosif dengan kecepatan sangat tinggi. Hantu Tua Zai Xing yang terkena auman naga belum pulih saat ini. Gemuruh. Dengeng dengungan. Sinar pedang berwarna darah yang sombong dan menakutkan meledak di tubuh hantu Tua Zai Xing tanpa ampun. Suara keras yang mengguncang dunia bergema di seluruh gunung bulan surgawi saat riak energi destruktif menyapu dengan liar. Di tengah ledakan, puluhan retakan hitam pekat robek dan meluas keluar. Energi mengerikan menyebar dan para penggarap yang menyaksikan pertempuran dari jauh mundur ketakutan. Yi Yun dan yang lainnya yang terluka parah juga mundur pada saat pertama. Wajah ketakutan mereka sangat suram. Ekspresi Feng Wuchen juga sangat serius. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, Feng Wuchen tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi hantu Tua Zai Xing dengan kekuatannya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang melihat ke pusat ledakan dengan ngeri. Beberapa menit kemudian, riak energi yang menakutkan telah menyebar. Sosok hantu Tua Zai Xing muncul di hadapan semua orang. Ada beberapa lubang besar di jubah hitam hantu Tua Zai Xing. Rambutnya acak-acakan dan kondisinya sangat menyedihkan. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Yang jelas, dia terluka. Namun, itu hanya cedera ringan. Aura hantu Tua Zai Xing tidak melemah sedikitpun. Bagi hantu Tua Zai Xing, serangan ganas Feng Wuchen bukanlah ancaman sama sekali. Tentu saja, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam, seolah dia sudah menebaknya. Tidak hanya Feng Wuchen, Yi Yun dan banyak ahli lainnya juga sudah menebak hasilnya. Kamu benar-benar memiliki kemampuan. Pantas saja Sadoles, Skywolf, dan yang lainnya mati di tanganmu. Hantu Tua Zai Xing berbicara dengan suara suram, dan wajahnya dipenuhi ekspresi ganas. Keterampilan bela diri tingkat bumi dari sebelumnya memang tidak buruk. Namun, sayang sekali kekuatannya terlalu lemah. Hantu Tua Zai Xing mencibir. Kekuatan yang sangat menakutkan sekali lagi melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Feng Wuchen, saya akan melihat bagaimana Anda akan mati. Fan Saoyun mengertakan gigi dan berkata dengan marah saat dia mulai merasa senang di dalam hatinya. Feng Wuchen tidak berkata apa-apa sambil menatap hantu Tua Zai Xing dengan ekspresi serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Feng Wuchen, aku akan memberimu kesempatan. Jangan bilang aku menindas yang lemah. Jika kamu punya keterampilan bela diri kuat lainnya, silakan gunakan itu. Hantu Tua Zai Xing mencibir. Kekuatan Hantu Tua Zai Xing terlalu menakutkan. Bahkan setelah mengeksekusi seni abadi, dia masih tidak bisa menghadapinya. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat, itu tidak ada gunanya. Di hadapan kekuatan absolut, keterampilan bela diri apapun hanyalah hiasan. Menindas yang lemah dengan yang kuat namun kamu berbicara dengan sangat fasih. Wajah Namong Zan dipenuhi dengan rasa jijik. Beidou Yan berkata dengan cemas, kekuatan sebenarnya dari Hantu Tua Zai Xing sangat menakutkan. Kami sama sekali bukan tandingannya. Terlebih lagi, masih ada Master Sekte Bulan Surgawi. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Daun Surgawi Biduk bertanya dengan cemas dengan ekspresi cemas. Para ahli dari berbagai kekuatan besar telah memulai perang dengan Sekte Bulan Surgawi. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, dan sangat sulit untuk mengalahkan Sekte Bulan Surgawi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Penatua Huang Xuan dan ahli alam manusia langit lainnya tidak dapat memberikan dukungan apapun. Feng Wuchen, jika kamu masih tidak bergerak, aku akan bergerak. Melihat Feng Wuchen terdiam selama ini, wajah Tua Hantu Tua Zai Xing langsung berubah muram. Hantu Tua Zai Xing, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan aku bisa mengampuni nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Selamatkan hidupku. Hantu Tua Zai Xing pertama kali tercengang saat dia memandang Feng Wuchen dengan sangat takjub. Dia bahkan mengira dia salah dengar. Apa yang Dendy katakan? Wajah Beidou Yan juga dipenuhi keheranan. Dendy sebenarnya meminta Hantu Tua Zai Xing untuk berlutut. Baimi sangat terkejut. Lei Tianjue juga memandang Feng Wuchen dengan sangat heran. Menyelamatkan nyawanya. Kaisar Merah, Lan Yue dan yang lainnya tercengang. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Yi Yun yang terluka parah dan yang lainnya juga menatap Feng Wuchen dengan bingung saat ini. Bukankah kata-kata ini terlalu arogan? Feng Wuchen bisa saja mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada orang lain, tetapi dia sebenarnya mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada ahli alam manusia langit tingkat ketujuh. Kematian sudah dekat dan kamu masih berani menjadi sombong. Fan Saoyun berkata dengan galak. Dia sangat marah dengan kesombongan Feng Wuchen hingga paru-parunya hampir meledak. Apakah Feng Wuchen sudah gila? Master Vilayi Yun dan yang lainnya bahkan tidak bisa mengalahkan Hantu Tua Zai Xing, namun dia sebenarnya meminta Hantu Tua Zai Xing untuk berlutut. Banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan ekspresi kaku. Haha, setelah tertegun lama, Hantu Tua Zai Xing tiba-tiba tertawa ke arah langit, seolah dia merasa apa yang dikatakan Feng Wuchen adalah lelucon paling lucu di dunia. Apakah ini sangat lucu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum jahat. Wajah seriusnya dari sebelumnya berubah menjadi cibiran saat ini. Feng Wuchen, keluarkan kekuatan yang memungkinkanmu menyelamatkan hidupku. Aku, Hantu Tua Zai Xing, tidak pernah takut pada siapapun. Hantu Tua Zai Xing berteriak dengan dingin. Aura yang melonjak meletus dan Hantu Tua Zai Xing tiba-tiba menyerang dengan eksplosif. Bang! Dengeng dengungan. Aura dan kekuatan Hantu Tua Zai Xing sangat menakutkan. Kemanapun dia lewat, akan terdengar suara gemuruh yang hebat, mengguncang kehampaan hingga bergejolak dengan hebat. Feng Wuchen, aku akan menyelamatkan nyawamu jika kamu mampu memblokir serangan telapak tanganku. Hantu Tua Zai Xing berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Suosh, suosh, suosh. Tepat pada saat ini, sejumlah besar aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu dari langit yang jauh. Segera setelah itu, ledakan sonic dalam jumlah besar terdengar. Aura menakutkan dalam jumlah besar menyebabkan wajah Tua Hantu Tua Zai Xing berubah drastis. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Alam surga, Hantu Tua Zai Xing gemetar hebat. Tatapan ketakutannya menyapu ke arah langit yang jauh. Ahli alam surga, siapa itu? Ekspresi Master Sekte Bulan Surgawi dan Fan Saoyun berubah drastis. Wajah mereka bersinar saat mereka melihat ke arah langit pada saat pertama. Yi Yun dan para ahli top lainnya dari berbagai faksi besar, serta para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh, semuanya merasakan aura mengerikan dalam jumlah besar pada saat ini. Aura mengerikan itu membuat mereka takut hingga jantung mereka berdebar-debar. 455. Gemuruh. Engah. Di istana Sekte Bulan Surgawi, keterampilan bela diri Yi Tian Xing dan Aoyan bertabrakan. Ledakan bergema di seluruh istana, dan energi destruktif menyebar. Keduanya muntah darah dan terlempar. Aoyan berada di alam manusia langit tingkat ketiga. Meskipun Yi Tian Xing hanya berada di alam manusia langit tingkat kedua, dia adalah salah satu jenius terbaik di wilayah surga. Setelah pertempuran sengit, keduanya terluka. Yi Tian Xing, Miau Qing Qing menjadi bingung. Dia memandang Liu Qingyang dan berteriak dengan cemas. Saudara Liu, cepat ingat. Gerakan pedangnya sama persis dengan milikku. Dia juga mengetahui keterampilan gerakan yang aku tahu. Liu Qingyang mengerutkan kening. Saat melawan Miau Qing Qing, dia mencoba mengingat sesuatu. Saat bertarung, Liu Qingyang melihat gerakan pedang Miau Qing Qing. Beberapa gambaran buram muncul di benaknya. Dalam gambar tersebut, seorang pria dan seorang wanita sedang berlatih teknik pedang yang sama. Gambar-gambar itu familiar namun aneh bagi Liu Qingyang. Dia merasa pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dia juga merasa belum pernah melihat mereka sebelumnya. Wanita itu, apakah itu dia? Liu Qingyang memandang Miau Qing Qing yang cemas. Liu Qingyang tidak yakin. Dia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Tapi melihat wajah cemas Miau Qing Qing, Liu Qingyang tiba-tiba merasakan sedikit sakit hati. Perasaan yang sangat aneh. Jenius hebat kedua dari domain surga memang tidak sederhana. Ao Yansen mencibir, jika Tuan Muda Sekte tidak memiliki kekuatan siantian, dia tidak akan menjadi lawanmu. Wajah Yi Tianxing serius. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Ao Yan berkata dengan nada mengejek. Ia segera berinisiatif melancarkan serangan sengit. Yi Tianxing tidak takut sama sekali. Dia bergegas keluar dengan eksplosif. Yi Tianxing tidak yakin dia akan kalah dari Ao Yan. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, Liu Qingyang dan Miao Qingqing sedang bertarung. Melihat pedang Liu Qingyang bergerak, Miao Qingqing tiba-tiba berhenti. Chi! Ekspresi Liu Qingyang sedikit berubah, tapi sudah terlambat untuk mencabut pedangnya. Sambil mendesis, pedangnya menembus bahu kiri Miao Qingqing. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Liu Qingyang tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia menatap Miao Qingqing dengan kaget dan bertanya, Kamu, kenapa kamu tidak menghindar? Tingkat kultifasi Miao Qingyang berada di atas tingkat kultifasi Liu Qingyang, sehingga mustahil bagi Liu Qingyang untuk menikam Miao Qingyang. Namun, tindakan Miao Qingqing mengejutkan Liu Qingyang. Saudara Liu, apakah kamu benar-benar tidak mengingatku? Saya Qingqing, tanya Miao Qing dengan sedih. Jejak keputus asaan melintas di mata indahnya saat air mata mengalir di pipinya. Melihat air mata di mata Miao Qingqing, tubuh Liu Qingyang bergetar. Dia tiba-tiba melonggarkan cengkramannya pada pedangnya. Entah kenapa, rasa sakit di hatinya semakin parah, membuat Liu Qingyang merasa perlu untuk melindungi wanita di depannya. Semakin banyak gambaran muncul di benaknya, dan gambaran buram itu perlahan menjadi lebih jelas. Liu Qingyang mencoba yang terbaik untuk mengingatnya. Meskipun kepalanya sakit, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Dia ingin melihat siapa wanita di gambar itu. Cepat dan ingat, siapa dia, Liu Qingyang berteriak cemas di dalam hatinya. Sejak Liu Qingyang bangun, selain mengkhawatirkan penduduk kota batu hijau, ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu cemas terhadap wanita yang tidak dia kenal. Nona Qingqing, hati-hati. Pada saat ini, raungan panik Yi Tianxing tiba-tiba datang dari langit. Anda bajingan, Yi Tianxing dengan gila-gilaan menukik ke bawah, mengumpat dengan marah. Aoyan bertarung sengit dengan Yi Tianxing, tapi dia tiba-tiba menghilang, menyebabkan Yi Tianxing menyerang. Pada saat itu, Aoyan menukik ke bawah. Qingyang, jangan tertipu olehnya. Dia adalah musuhmu. Suara dingin Aoyan tiba-tiba terdengar di telinga Liu Qingyang. Ledakan. Engah. Aoyan tiba-tiba muncul dan tanpa ampun membenturkan telapak tangannya ke punggung Miau Qingqing. Kekuatan yang menakutkan membuat Miau Qingqing memuntahkan darah. Tubuhnya terbang kepelukan Liu Qingyang, dan bersama Liu Qingyang, dia dikirim terbang. Pada saat ini, waktu terasa melambat. Ekspresi Liu Qingyang berubah drastis. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Rasa sakitnya sangat parah hingga Liu Qingyang meraung. Gambaran buram di benak Liu Qingyang berangsur-angsur menjadi jelas pada saat ini. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Liu Qingyang, dan setiap gambar sangat jelas. Qingqing. Liu Qingyang meneriakkan nama Miau Qingqing ketika dia melihatnya terbang dengan darah muncrat dari mulutnya. Nona Qingqing. Yi Tianxing menukik ke bawah dan dengan cepat menghentikan keduanya. Luka yang dialami Miau Qingqing sangat serius. Dia bisa mati kapan saja. Tercelah. Aku akan membunuhmu. Yi Tianxing memelototi Aoyan, wajahnya galak dan mematikan. Qingqing, Qingqing, jangan menakutiku. Saya Qingyang, saya ingat, saya ingat semuanya. Liu Qingyang memeluk Miau Qingqing yang terluka dan panik. Air mata mengalir di wajahnya. Kamu sudah memulihkan ingatanmu. Yi Tianxing, yang hendak menyerang, memandang Liu Qingyang dengan kaget. Ekspresi Aoyan sedikit berubah. Dia berpikir dalam hati, Liu Qingyang telah memulihkan ingatannya. Kakak Liu, itu, bagus sekali. Kamu akhirnya, wajah pucat Miau Qingqing menunjukkan senyuman gembira. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Dia mengangkat tangannya yang hendak menyentuh wajah Liu Qingyang, tapi jatuh. Qingqing, Qingqing, ekspresi Liu Qingyang berubah. Dia panik dan buru-buru berteriak dua kali. Yi Tianxing juga terkejut. Dia segera memeriksa luka Miau Qingqing. Dia tidak tahu apakah dia tidak memeriksanya, tetapi ketika dia memeriksanya, dia terkejut. Dia tidak bernapas. Saat Miau Qingqing menutup matanya, napasnya benar-benar hilang. Qingqing, bangun. Jangan menakutiku, Qingqing. Jawab aku, Liu Qingyang panik. Tidak peduli seberapa keras dia mengguncang Miau Qingqing, dia tidak merespon. Kesedihan dan kemarahan yang telah lama terpendam memancar bagaikan gunung berapi. Ah! Berdengung. Liu Qingyang, yang sangat marah, meraung ke arah langit. Kekuatan yang sangat kejam dan menakutkan muncul dari tubuhnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan mengerikan mengguncang istana Sekte Bulan Surgawi. Mata Liu Qingyang memerah. Dia tampak gila seolah-olah dia sudah gila. Kekuatan macam apa ini? Ekspresi Yi Tianqing berubah drastis. Dia menatap Liu Qingyang dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia buru-buru mundur. Bagaimana ini mungkin? Liu Qingyang memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Ao Yan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Melihat Liu Qingyang yang gila, Ao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kekuatan yang sangat besar dan melonjak keluar dari tubuh Liu Qingyang. Kekuatan ini meletus sangat tiba-tiba, seolah-olah telah lama muncul di tubuh Liu Qingyang. Setelah meletus, ia memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Liu Qingyang memiliki kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Yi Tianqing akhirnya sadar. Wajahnya penuh kejutan. 456. Berdengung. Berdengung. Semakin banyak energi mengerikan yang keluar dari tubuh Liu Qingyang seolah-olah tidak ada habisnya. Aura Liu Qingyang telah mencapai alam yang tidak diketahui. Singkatnya, itu sangat menakutkan. Penghalang energi yang sangat besar langsung menyelimuti seluruh istana sekte bulan surgawi. Di dalam istana, istana megah runtuh satu demi satu. Para murid panik, dan pemandangan menjadi kacau. Aku ingin kalian semua mati bersama King King. Liu Qingyang meraung dengan marah. Aura pembunuhnya mengembun menjadi badai yang menyapu seluruh istana. Menakuti para murid sekte bulan surgawi. Yi Tianqing memandang Liu Qingyang dengan ngeri. Tubuhnya gemetar. Apa? Kekuatan macam apa ini? Dia dikendalikan oleh kekuatan ini. Bagaimana? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Aoyan sangat ketakutan. Wajahnya pucat seperti orang mati. Suara mendesing. Pedang terbang-terbang keluar dari tubuh Liu Qingyang dan membubung ke langit. Memancarkan aura yang sangat menakutkan. Artefak abadi kelas pemula. Ini adalah. Artefak abadi. Wajah Yi Tianqing berubah lagi. Dia tidak percaya bahwa Liu Qingyang memiliki artefak abadi. Pergi ke neraka. Liu Qingyang meraung. Energi mengerikan disuntikan ke dalam artefak abadi. Pedang mengerikan akan menyapu langit. Dan energi destruktif menyebar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Artefak abadi di langit bersinar terang. Segera, sejumlah besar pedang energi padat terbang keluar. Itu seperti 10 ribu pedang yang kembali ketuannya. Mereka dengan dingin dan tanpa ampun bergegas menuju murid-murid sekte bulan surgawi. Adegan dingin dan tanpa ampun terjadi. Sejumlah besar murid sekte bulan surgawi dibantai secara gila-gilaan. Seolah-olah surga sedang menghukum mereka. Para murid sekte bulan surgawi ketakutan dan putus asa. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan pedang energi yang menakutkan membantai mereka. Pemimpin sekte, selamatkan kami. Pemimpin sekte, selamatkan kami. Semua murid yang ketakutan dan putus asa berteriak. Sayangnya, pemimpin sekte dan petinggi sekte bulan surgawi berada di gunung bulan surgawi. Bahkan murid yang lebih kuat pun berada di gunung bulan surgawi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Kultifator terkuat di sekte bulan surgawi adalah Aoyan, tetapi dia terluka parah dalam pertempuran dengan Yi Tian Xing. Itu adalah pembantaian yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari dua menit, hampir sepuluh ribu murid kultus bulan surgawi dibantai. Bahkan murid perempuan pun dibantai. Aoyan, berikan aku hidupmu. Liu Qing yang menurunkan king-king dan meraum dengan marah. Mata merahnya menyapu ke arah Aoyan yang ketakutan saat sosoknya meledak secara eksplosif. Ledakan. Kecepatan Liu Qing yang sangat mengerikan, menimbulkan suara gemuruh yang kuat. Kemanapun dia lewat, retakan besar akan muncul di tanah, dan angin kencang akan melanda. Meneguk. Aoyan ketakutan saat keputus asaan muncul di matanya. Kekuatan yang dikeluarkan Liu Qing yang telah melampaui Aoyan. Ledakan. Berdengung. Liu Qing yang tiba dalam sekejap dan meninju Aoyan dengan ganas. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu langsung mengubah Aoyan menjadi kabut berdarah. Makhluk surgawi tingkat tiga dibunuh oleh Liu Qing yang dengan satu pukulan. Melihat pemandangan mengerikan ini, Yi Tian Xing gemetar. Dia memandang Liu Qing yang seolah sedang melihat monster, ekspresinya kosong. Di adot dia membunuh Aoyan dengan satu pukulan, Yi Tian Xing tercengang, suaranya bergetar. Setelah membunuh Aoyan, Liu Qing yang meraung beberapa kali. Kemudian, kekuatan mengerikan itu menghilang dalam sekejap, dan Liu Qing yang jatuh ke tanah. Penghalang menakutkan yang menyelimuti sekte bulan surgawi juga berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Liu Qing yang, ekspresi Yi Tian Xing berubah saat dia bergegas keluar. Pada saat yang sama, di langit di atas gunung bulan surgawi, seluruh tempat itu sunyi senyap dan dipenuhi dengan suasana yang aneh. Semua orang menatap ke langit dengan ngeri. Aura menakutkan dalam jumlah besar menutupi langit dan bumi. Tidak ada yang tahu apakah itu teman atau musuh. Desir, 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 desir. Setelah beberapa saat, sosok-sosok muncul satu demi satu. Ada lebih dari seratus sosok, masing-masing memancarkan aura mengerikan dari makhluk surgawi. Lebih dari seratus ahli makhluk surgawi. Barisan mengerikan macam apa ini? Mengesampingkan para ahli makhluk surgawi, ada lebih dari selusin ahli alam surga di antara mereka. Pakar alam surga memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan lambayan tangan, mereka dapat membalikkan sungai dan lautan sehingga menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Semua orang di gunung bulan surgawi gemetar. Lebih dari seratus ahli yang menakutkan memancarkan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Feng Wuchen adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki rasa takut di seluruh tempat. Master Sekte Bulan Surgawi dan Hantu Tuazai Xing sepertinya telah menebak sesuatu, dan keputus asaan mulai muncul di wajah mereka. Mereka? Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di wilayah langit? Kekuatan yang mengerikan. Mungkinkah mereka ada di sini untuk menghancurkan wilayah langit? Itu mungkin. Semakin banyak kultifator memikirkannya, mereka menjadi semakin ketakutan. Salam, Dendi. Saat semua orang berada dalam keadaan kaget dan kebingungan, seratus ahli yang menakutkan tiba-tiba berlutut di kehampaan dan memberi penghormatan kepada Feng Wuchen. Bahkan para ahli alam surga pun berlutut. Ledakan. Sambaran petir tiba-tiba meledak di samping telinga para ahli dari berbagai kekuatan besar, membuat mereka takut. Ini, bagaimana ini mungkin? Master Sekte Bulan Surgawi dan Fan Saoyun sangat ketakutan. Semua orang di Sekte Bulan Surgawi ketakutan, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Tubuh hantu Tuazai Xing bergetar hebat, dan wajah lamanya pucat. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Lebih dari seratus ahli yang menakutkan adalah anak buah Feng Wuchen. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Mengapa dia memiliki begitu banyak ahli di bawahnya? Banyak kultifator yang sangat terkejut, dan mereka menatap Feng Wuchen, yang tinggi dan perkasa, dengan mulut ternganga. Mereka akhirnya mengerti bahwa kesombongan Feng Wuchen sudah sangat rendah hati. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mengirim ahli untuk menghancurkan Sekte Bulan Surgawi sejak lama. Mengapa mereka membuang-buang napas? Bahkan jika Yi Yun dan yang lainnya tahu tentang identitas Feng Wuchen, mau tak mau mereka terintimidasi oleh barisan menakutkan di depan mata mereka. Feng, siapakah Feng Wuchen? Fan Saoyun berkata dengan putus asa, dan dia sangat takut hingga dia akan menangis. Yi Yun dan yang lainnya sudah lama mengetahui identitas Feng Wuchen. Master Sekte Bulan Surgawi akhirnya dapat menebaknya. Jika mereka tidak mengetahui identitas Feng Wuchen sejak lama, bagaimana mereka bisa berdiri di pihak Feng Wuchen? Selamat datang, Tuan Muda. Tidak lama kemudian, lebih dari seratus ahli berteriak dengan hormat sekali lagi. Sesaat kemudian, tiga sosok terbang. Tuan Muda Sang, itu memang Tuan Muda Sang. Yi Yun langsung bersemangat, dan dia mengenali Zhang Junlan sekilas. Mereka adalah ahli dari keluarga Sang. Xi Yun dan teman-temannya tercengang dan bersemangat. Tuan Muda Sang, Master Sekte Bulan Surgawi memandang Zhang Junlan, yang terbang dengan takjub, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Pandai Besi Jenius nomor satu di benua ini. Tuan Muda Keluarga Zhang dari keluarga Pandai Besi, Zhang Junlan. Banyak ahli berseru. Orang yang datang adalah Zhang Junlan, dan yang menemaninya adalah Yan Ran dan Dong Santian. Mereka bertiga terbang. Ekspresi Zhang Junlan sangat jelek, dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Di bawah tatapan ngeri dari guru dan rekan-rekan Sekte Bulan Surgawi, Zhang Junlan dan rekan-rekannya tiba di depan Feng Wuchen. Zhang Junlan membungkuk dan berkata dengan hormat, Guru 457. Guru. Ketika mereka melihat Zhang Junlan membungkuk kepada Feng Wuchen, ekspresi hantu tua Zai Xing dan guru Sekte Bulan Surgawi berubah drastis. Teror di mata mereka semakin kuat, dan siapapun bisa melihatnya. Master Sekte Bulan Surgawi berlutut tak berdaya karena ketakutan. Dia sudah menebak hasilnya. Feng Wuchen sebenarnya adalah guru Tuan Muda Zhang. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen sebenarnya memiliki latar belakang yang menakutkan. Guru Tuan Muda Zhang. Astaga, Tuan Muda Zhang adalah pandai besi jenius nomor satu di benua ini. Bukankah gurunya akan lebih menakutkan? Banyak dari para kultifator yang menyaksikannya gemetar ketakutan ketika mereka mendengar Zhang Junlan memanggil Zhang Junlan sebagai guru. Salam, Tuan Muda Zhang. Yi Yun dan para ahli lainnya membungkuk hormat. Zhang Junlan melirik Yi Yun dan teman-temannya sebelum mengalihkan pandangannya ke Master Sekte Bulan Surgawi dan hantu tua Zai Xing. Seketika, ekspresinya berubah suram. Beraninya kamu, Zhang Junlan berteriak dengan dingin saat kemarahan yang sangat besar dan niat membunuh melanda area tersebut. Setelah beberapa bulan, tingkat kultifasi Zhang Junlan telah menembus alam Yuan Surgawi tingkat 8. Kecepatan kultifasinya sangat mencengangkan. Tuan Muda Zhang, mohon maafkan kami. Master Sekte Bulan Surgawi dan Eselon atas lainnya dari Sekte Bulan Surgawi memohon belas kasihan dengan ngeri. Semuanya berlutut dan bersujud. Pada saat itu, Master Sekte terkuat di wilayah surga seperti seorang cucu. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Hantu tua Zai Xing, yang sangat ketakutan, akhirnya tidak dapat menahan kengerian di hatinya saat dia berlutut. Mata tuannya dipenuhi keputus asaan. Kekuatan keluarga Zhang sangat menakutkan dan statusnya transcendent. Di seluruh benua, ia bisa masuk ke dalam sepuluh besar. Hentakan kakinya sudah cukup untuk membuat benua bergetar. Sudah jelas apa akibatnya jika seseorang menyinggung keluarga Zhang. Namun, Zhang Junlan mengabaikannya. Dia sangat ingin segera memberikan perintah untuk melenyapkan guru Sekte Bulan Surgawi dan rekan-rekannya. Namun, dia ingin membiarkan Feng Wu Chen menanganinya sendiri. Yan Ran, cepat sapa guru. Zhang Junlan buru-buru berkata kepada gadis berpakaian ping di sampingnya. Yan Ran menyapa guru. Yan Ran membungkuk hormat saat senyuman menutupi wajah cantiknya. Yan Ran berusia awal dua puluhan. Dia memiliki sosok yang anggun dan mengenakan gaun berwarna merah muda. Rambut hitam panjangnya mencapai pinggangnya. Dia memiliki wajah cantik dan temperamen anggun. Dia benar-benar cantik sekali. Feng Wu Chen melirik Yan Ran dan tersenyum. Saya mendengar dari Zhang Kecil bahwa dia sangat cantik. Zhang Kecil memiliki selera yang bagus. Terima kasih atas pujianmu, guru. Yan Ran membungkuk lagi. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, Meskipun lukamu telah sembuh dan kultifasimu telah pulih, sebagian dari meridianmu tidak dapat diperbaiki. Guru memang orang yang saleh. Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Seru Zhang Junlan. Dia dipenuhi dengan kekaguman. Guru, meridian Yan Ran rusak parah. Ayahku dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan alkemis kelas 8 pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pil alkimia kelas 8 terlalu kuat untuk ditanggung Yan Ran. Namun, tanpa kekuatan yang cukup kuat, mereka tidak dapat memperbaiki meridian Yan Ran. Selain itu, Tetua Agung mengatakan bahwa meridian Yan Ran yang rusak perlahan-lahan akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, meridiannya akan hancur dan dia akan mati. Saya tahu bahwa guru adalah sangat kuat. Tolong selamatkan Yan Ran. Zhang Junlan melanjutkan. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dari kata-kata Zhang Junlan, orang dapat mendengar kepedulian dan kepeduliannya terhadap Yan Ran. Kegugupan dan perhatian seperti itu jelas bukan sebuah akting. Itu datangnya dari lubuk hatinya. Guru, tolong selamatkan Yan Ran. Yan Ran memohon. Dia tidak ragu-ragu untuk berlutut di depan Feng Wuchen. Yan Ran telah mendengar tentang kekuatan Feng Wuchen dari Zhang Junlan. Menurutnya, Feng Wuchen adalah dewa yang turun ke dunia fana. Saat Yan Ran berlutut, sebuah kekuatan kuat menghentikannya. Yan Ran sedikit terkejut. Jejak kekecewaan melintas di matanya yang indah. Dia mengira Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bisa merusak meridianmu, terlihat lukamu sangat serius. Beruntung kamu bisa mempertahankan nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Meridian itu rapuh. Meridian yang rusak tidak bisa menahan kekuatan yang kuat. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang lembut, selama itu sedikit lebih kuat, ia tidak akan mampu menahannya. Situasi Yan Ran sangat istimewa. Tidak berlebihan untuk mengatakannya. Mengatakan bahwa meridiannya hancur. Feng Wuchen melanjutkan. Hati Zhang Junlan mencelos. Bahkan Feng Wuchen berkata demikian. Terlihat situasi Yan Ran sangat istimewa. Zhang Junlan tampak bingung. Dia dengan cemas bertanya, Guru, bisakah kamu menyelamatkan Yan Ran? Feng Wuchen menganggup dan berkata, ada caranya, tapi itu tidak mudah. Namun, jangan khawatir. Saya dapat menstabilkan meridiannya untuk sementara dengan pil. Namun, saya tidak memiliki ramuannya. Nanti, saya akan membuat daftar ramuannya. Dan kamu harus menemukannya. Itu hebat. Yan Ran terselamatkan. Zhang Junlan sangat gembira. Kekecewaan di hatinya terhapus. Terima kasih Guru. Terima kasih Guru. Yan Ran sangat gembira. Dia memperlihatkan senyuman manis dan segera membungku untuk berterima kasih padanya. Guru tua benar-benar dewa. Dong Zhantian sangat kagum. Begitu banyak ahli yang menakutkan dan bahkan alkemis kelas 8 tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, itu bukanlah hal yang sulit bagi Feng Wuchen. Guru, giliranmu yang menghadapinya. Kata Zhang Junlan. Feng Wuchen mengerti maksud Zhang Junlan. Alasan mengapa keluarga Zhang mengerahkan begitu banyak ahli adalah untuk membantu Feng Wuchen. Melihat hantu tua Zai Xing, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Hantu tua Zai Xing, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Namun, sepertinya kamu tidak menginginkannya. Dendy, ampuni hidupku. Hantu tua Zai Xing bersujud ketakutan. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Sudah terlambat bagimu untuk berlutut sekarang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aduh. Saat kata-kata Feng Wuchen keluar dari mulutnya, seorang ahli kelas surga tiba-tiba muncul di depan hantu tua Zai Xing. Aura dan tekanan yang menakutkan menyebabkan hantu tua Zai Xing tidak bisa bergerak. Matanya dipenuhi keputus asaan. Tidak menghormati Dendy, mati. Pakar kelas surga berteriak dengan dingin. Tanpa ragu, dia membanting telapak tangannya ke kepala hantu tua Zai Xing tanpa ampun. Ledakan. Puff. Hantu tua Zai Xing tidak punya banyak waktu untuk memohon belas kasihan. Dengan ledakan keras, dia mengeluarkan setegup darah. Energi mengerikan itu menghancurkan organ dalam hantu tua Zai Xing. Hantu tua Zai Xing tewas di tempat. Menegup. Semua orang yang hadir sangat ketakutan. Pakar terkuat di wilayah surga ditampar sampai mati dengan satu telapak tangan. Seorang ahli kelas surga sangat menakutkan. Orang-orang yang paling ketakutan adalah orang-orang dari sekte bulan surgawi. Melihat hasil dari hantu tua Zai Xing, mereka semakin merasa putus asa. Dendi, ampuni hidupku. Dendi, ampuni hidupku. Selain bersujud dan berteriak minta ampun, orang-orang dari sekte bulan surgawi tidak tahu harus berkata apalagi. Dendi adalah guru tuan muda dan tamu paling terhormat dari keluarga sang. Tidak menghormati Dendi sama dengan bermusuhan dengan keluarga sang. Tuan telah memberi perintah. Hancurkan sekte bulan surgawi. Pakar alam surga berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan aura pembunuh yang sedingin es, menyebabkan orang menggigil tak terkendali. Membunuh. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ya, pakar alam surga segera menyerang dan menyerang master sekte bulan surgawi. Menyerah. Dendi, wajah guru sekte bulan surgawi dipenuhi teror dan keputus asaan. Ledakan. Puff. Pakar alam surga tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak memberikan kesempatan kepada guru sekte bulan surgawi untuk memohon belas kasihan. Dengan satu telapak tangan, dia membunuh master sekte bulan surgawi tanpa ampun. Feng Saoyun sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa menyaksikan ayahnya jatuh ketakutan dan putus asa. Kamu juga harus mati. Pakar alam surga membanting telapak tangannya ke arah Fan Saoyun lagi. 458. King Yang. Feng Wuchen tiba-tiba menoleh ketika dia mendengar raungan marah. King Yang. Zhang Junlan juga menoleh. Saudara Liu, apakah kamu mencoba menyelamatkan Fan Saoyun? Dong Zhantian tampak sedikit malu. King Er. Melihat Yi Tian Xing, Yi Yun menghela nafas lega. Kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang. King Yang. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Mendengar raungan Liu King Yang, Fan Saoyun sepertinya melihat sedotan penyelamat dan dengan cepat berteriak. Para petinggi sekte bulan surgawi juga melihat adanya harapan. Adapun ahli alam surga, dia melirik Feng Wuchen. Melihat telapak tangannya berjarak setengah inci dari Fan Saoyun, dia berhenti. Tanpa perintah Feng Wuchen, dia tidak akan menyerang. Tetapi ketika Feng Wuchen dan yang lainnya melihat Yi Tian Xing kembali bersama Liu King Yang dan Miao King Ching, ekspresi mereka berubah. King Ching, Feng Wuchen kaget dan buru-buru lari. King Ching, dia mati, ekspresi Zhang Junlan tiba-tiba menegang. Apa? Ekspresi Nangong Zan dan Qi Huang berubah. Ketika mereka melihat ke arah Miao King Ching, wajah mereka juga menegang. Suster King King, Lan Yue menitikkan air mata. Miao King Ching, yang dibungkus Yi Tian Xing dengan qinya, tidak lagi bernapas. King Ching, mata Feng Wuchen basah dan tubuhnya gemetar. Feng Wuchen tidak bisa lagi merasakan aura Miao King Ching, bahkan sedikitpun jejaknya. Dendi, aku minta maaf. Aku, aku tidak menyangka Dendi begitu tercelah, wajah Yi Tian Xing penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Dia terlalu malu menghadapi Feng Wuchen. Kepalanya menunduk dan dia tidak berani menatap Feng Wuchen. Misi Yi Tian Xing adalah melindungi Miao King Ching, tapi dia gagal. Dia merasa sangat bersalah karena mengecewakan Feng Wuchen. Aku tahu kamu sudah mencoba yang terbaik. Jangan salahkan dirimu sendiri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. King Yang, selamatkan aku. Fan Saoyun berteriak cemas. Kakak Feng, aku membunuh King King. Aku membunuh King King. Liu King Yang tidak bisa lagi menahan air mata kesedihannya. King Yang, apakah ingatanmu sudah pulih? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Aku lebih suka tidak pernah memulihkan ingatanku. Dengan cara ini, King King tidak akan terbunuh. Jika bukan karena saya, King King tidak akan mati. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Liu King Yang menangis dengan sedihnya. Perasaan sakit hati lebih buruk daripada kematian. King Yang, Feng Wuchen memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Yi Tian Xing berkata dengan sedih. Ketika nyonya King King terbunuh, King Yang terkejut dan ingatannya kembali. Liu King Yang telah memulihkan ingatannya. Harapan terakhir Fan Saoyun hancur. Kakak Feng, aku ingin membunuh Fan Saoyun dengan tanganku sendiri. Liu King Yang berkata dengan sedih dan marah. Dia di sana, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Semua ini disebabkan oleh Fan Saoyun. Jika Fan Saoyun tidak melukai Liu King Yang dengan parah dan menyebabkan Liu King Yang kehilangan ingatannya, semua ini tidak akan terjadi. Penggemar Saoyun, Liu King Yang memelototi Fan Saoyun dan meraung marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. King, King Yang, jangan, jangan bunuh aku. Wajah Fan Saoyun penuh ketakutan, dan tubuhnya terus mundur. Aku akan mencabik-cabikmu. Liu King Yang meraung dengan ganas dan bergegas menuju Fan Saoyun seperti binatang buas. Fan Saoyun pasti akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saat Liu King Yang mendekat, wajah Fan Saoyun tiba-tiba menjadi ganas. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Huh, prajurit alam surga mendengus dingin, dan Ki Yang sangat menakutkan meledak ke arah Fan Saoyun. Ledakan. Engah. Wajah Fan Saoyun berubah, dan dia segera mengeluarkan seteguk darah. Dia terluka parah. Huh. Liu King Yang datang dalam sekejap, dan pedang panjang di tangannya tersapu, memotong salah satu lengan Fan Saoyun. Ah. Fan Saoyun menjerit kesakitan, dan rasa sakit itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah balas dendam untuk Paman Kin dari kota Blue Estone. Liu King Yang meraung, dan pedang panjang itu menebas lagi. Ah. Serangan Liu King Yang sangat dahsyat, dan pedangnya jatuh dan memotong lengan Fan Saoyun yang lain. Yang terakhir berteriak lagi dan lagi. Liu King Yang meraung, ini adalah balas dendam untuk wali kota. King Yang, bunuh bajingan ini, kaisar merah dan yang lainnya meraung, dan kebencian mereka dilampiaskan. Ah. Liu King Yang meraung dengan pedangnya, dan pada akhirnya, bahkan kaki Fan Saoyun pun terpotong. Sejumlah besar darah mengalir keluar, dan tanah menjadi merah. Ini adalah balas dendam untuk seluruh penduduk kota Blue Estone. Liu King Yang meraung lagi. Para petinggi dari sekte bulan surgawi sangat ketakutan. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat Fan Saoyun dipotong-potong, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kamu membunuh Sui Sui dan Si King. Aku tidak akan memaafkanmu. Liu King Yang meraung. Dia memegang pedang panjang itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan menebaskannya ke kepala Fan Saoyun. Tidak, King Yang, berhenti. Fan Saoyun akhirnya merasakan aura kematian yang kuat saat melihat pedang panjang itu menebas tanpa ampun. Keinginannya untuk hidup semakin kuat, dan Fan Saoyun akhirnya meraung dengan ganas. Pedang Liu King Yang jatuh, dan Fan Saoyun pasti akan mati. Bahkan para dewa dan Buddha tidak bisa menyelamatkanmu. Penggemar Saoyun, biarpun aku membunuhmu sepuluh ribu kali, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Mati, Liu King Yang meraung dengan ganas, dan pedangnya menebas tanpa ampun. Pedang ganas itu menebas, dan Fan Saoyun langsung terbelah menjadi dua, dan dia mati di tempat. Seluruh tempat itu sunyi senyap, dan hanya raungan kesedihan dan kemarahan Liu King Yang yang terdengar. Liu King Yang melampiaskan kemarahan dan kesedihan di hatinya. Ah, Liu King Yang kehilangan kendali dan meraung ke langit. Kematian Miao King Ching merupakan pukulan besar bagi Liu King Yang. Terlebih lagi, Miao King Ching meninggal karena dia. King Yang, Feng Wuchen melihat Liu King Yang kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Melihat Liu King Yang yang berduka, Namong Zan dan Beidou Yan tergerak, dan mata mereka basah. Membunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Zhang Jun Lan meraung marah. Ci-ci-ci. Para prajurit alam surga menyerang dengan ganas. Dalam sekejap mata, para petinggi sekte bulan surgawi semuanya terbunuh. Lusinan pejuang sekte bulan surgawi bagaikan semut bagi para pejuang alam surga. Sekte bulan surgawi hancur total. Jika kekuatanku sedikit lebih kuat, aku tidak akan membiarkan Aou Yan berhasil. Ini semua salahku karena tidak berguna. Melihat Liu King Yang yang berduka, Yi Tian Xing mengertakan gigi dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Beidou Yan menghibur. Master Pavilion, apakah King Yang tidak akan bisa pulih dari ini? Saya khawatir dia tidak akan mampu menerima pukulan ini. Leng Muceng berkata dengan cemas. Dendi, tidak bisakah kamu menghidupkan orang mati? Namong Zan tiba-tiba bertanya. Jiwa King Ching terlalu lemah. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya karena sedih. Lan Yue menyeka air matanya dan bertanya, Guru, bisakah saudari King King benar-benar diselamatkan? Feng Wuchen perlahan menutup matanya. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak patah hati atas kematian Miao King Ching? Tapi Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wuchen bukanlah dewa yang maha kuasa. Selalu ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dilakukan Feng Wuchen. 459 Di akhir pertempuran, semua kekuatan besar kembali ke rumah untuk menyembuhkan luka mereka. Kerumunan penonton pun bubar. Tidak ada yang berani tinggal, karena takut dibunuh. Meskipun sekte bulan surgawi telah dihancurkan, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak senang. Di arena gunung bulan surgawi, Liu King yang sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia seperti boneka, dan matanya tidak berwarna. Dendi, haruskah kita membujuk King Yang? Kaisar merah bertanya dengan cemas. Dia tidak tega melihat Liu King yang sedih. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan dia sendiri. Dendi, ketika King Yang terbunuh, King Yang membangkitkan kekuatan misterius. Hampir 10 ribu murid sekte bulan surgawi semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Saya tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi itu menakutkan. Kata Yi Tianxing. Mengingat kejadian itu, Yi Tianxing masih ketakutan. Kekuatan misterius. Feng Wuchen sedikit mengernyit. King Yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Beidou Yan dan Namong San terkejut. Itu benar. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Yi Tianxing menganggup dengan sungguh-sungguh. Kekuatan macam apa yang tersembunyi begitu dalam sehingga aku tidak bisa melihatnya. Feng Wuchen penasaran. Apakah Yang Mulia Sembilan Tau diam-diam menyegel kekuatan misterius di tubuh King Yang? Liu King Yang telah lama mengikuti Feng Wuchen. Kecuali bakatnya, Feng Wuchen tidak menemukan kualitas fisik yang kuat atau kekuatan misterius dalam diri Liu King Yang. Feng Wuchen memperhatikan bahwa Zhang Jun Lan dan yang lainnya sedang menatapnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Berdengung. Pada saat ini, ada sedikit getaran di ruang hampa, yang menarik perhatian Feng Wuchen dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Beidou Yan memandang langit dengan bingung. Saya tidak bisa merasakan aura energi apapun. Zhang Jun Lan sedikit mengernyit. Tidak, ada aura yang aneh, kata seorang pejuang alam surga dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengangguk. Ya, memang ada aura aneh, tapi tidak ada fluktuasi energi. Seorang ahli tersembunyi. Namong Zhan mengerutkan kening dan menebak. Jauh di langit, getarannya semakin hebat. Tetapi hal ini membuat Feng Wuchen dan yang lainnya semakin bingung. Tidak lama kemudian, awan gelap berkumpul di langit, membentuk pusaran awan gelap yang sangat besar. Pemandangan itu sangat aneh. Feng Wuchen, yang lainnya, dan ahli dari keluarga Zhang semuanya memasang ekspresi yang sangat serius. Pusaran awan gelap mulai memancarkan sinar cahaya. Perlahan, awan keberuntungan sembilan warna muncul di pusaran awan gelap. Itu sangat mistis dan pemandangannya sangat spektakuler. Di dalam pusaran, pancaran sembilan warna sangat menyilaukan, dan awan keberuntungan sembilan warna perlahan berputar. Desir. Pada saat berikutnya, pancaran sembilan warna bersinar dari pusaran dan mendarat di Miao Qingqing. Ini adalah ekspresi Feng Wuchen dan yang lainnya berubah drastis. Miao Qingqing diselimuti oleh cahaya sembilan warna saat tubuhnya terangkat. Qingqing. Liu Qingyang juga menyadari hal ini. Dia menatap Miao Qingqing, tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dendi. Apa yang terjadi? Yi Tianqing bertanya dengan kaget. Mungkinkah, semakin Feng Wuchen memandang, dia menjadi semakin terkejut. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Tubuh Miao Qingqing terangkat tinggi ke langit oleh pancaran sembilan warna. Segera, aura lemah menyebar dari tubuh Miao Qingqing. Aura lemah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Auranya sangat menakutkan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Chonate Power. Beidou Yan gemetar hebat. Yang lain juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan ini. Qingqing masih hidup. Qingqing masih hidup. Mata Liu Qing yang membelalak, dan ekspresinya menjadi bersemangat. Itu hebat. Saudari Qingqing masih hidup. Lan Yue menangis bahagia, dan senyuman gembira muncul di wajahnya. Feng Wuchen terkejut. Tubuh roh abadi Qingqing telah bangkit. Ini adalah energi roh abadi. Energi roh abadi. Beidou Yan dan yang lainnya kembali terkejut. Itu benar. Itu adalah energi roh abadi. Qingqing telah membangunkan tubuh roh abadinya dalam keadaan seperti itu. Energi roh abadinya telah bangkit karena ini. Feng Wuchen sangat bersemangat. Aura mengerikan dari tubuh Miao Qingqing adalah aura energi roh abadi. Energi roh abadi adalah salah satu kekuatan kuno dan sangat menakutkan. Pada saat ini, ketika Miao Qingqing membangkitkan energi roh abadi, budidayanya meningkat pesat. Puncak asal langit tahap tujuh. Asal langit tahap delapan. Puncak asal langit tahap delapan. Asal langit tahap sembilan. Tingkat kultivasi Miao Qingqing melonjak dari tahap tujuh asal langit ke tahap sembilan asal langit dalam sekejap mata. Itu adalah peningkatan tiga tahap. Kultivasinya meningkat tiga tahap dalam sekejap. Aku tidak percaya. Energi roh abadi terlalu menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Kultivasinya telah melampaui milikku. Beidou Yan dan yang lainnya, serta ratusan elit dari keluarga Zhang, semuanya terkejut. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa energi roh abadi Miao Qingqing begitu mengerikan. Mereka merasa Miao Qingqing bahkan lebih menakutkan daripada Feng Wu Chen. Energi roh abadi adalah salah satu kekuatan kuno yang paling kuat. Tentu saja menakutkan. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Miao Qingqing tidak mati. Sebaliknya, itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Dia telah membangunkan tubuh roh abadi dan energi roh abadi, dan budidayanya telah meningkat tiga tahap. Itu hebat. Saudara Feng, Qingqing masih hidup. Qingqing masih hidup. Liu Qing yang sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti berteriak. Aura Miao Qingqing melonjak ke tahap sembilan asal langit sebelum berhenti. Saat auranya berhenti naik, cahaya sembilan warna di tubuh Miao Qingqing menghilang. Pusaran awan sembilan warna di langit juga perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, Miao Qingqing, yang telah membangkitkan energi roh abadi, perlahan membuka mata indahnya seolah-olah dia telah kembali dari kematian. Apa yang salah dengan saya? Bukankah aku sudah mati? Miao Qingqing, yang baru saja bangun, memandang dirinya sendiri dengan bingung. Qingqing, Liu Qingyang adalah orang pertama yang berteriak dengan semangat. Mendengar teriakan Liu Qingyang, Miao Qingqing menoleh. Dia terkejut dan bahagia. Saudara Liu, Saudara Feng, Bei Dou Yan, dan Zhang Junlan. Miao Qingqing bahkan lebih terkejut lagi ketika dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Zhang Junlan dan yang lainnya tertawa gembira. Saudara Feng, apakah kamu menyelamatkanku? Miao Qingqing perlahan menurunkan dirinya dan bertanya pada Feng Wu Chen. Di antara orang-orang ini, hanya Feng Wu Chen yang memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Qingqing, itu hebat. Kamu masih hidup. Liu Qingyang bergegas kegirangan dan meraih Miao Qingyang. Saudara Liu, turunkan aku. Begitu banyak orang yang menonton. Wajah Miao Qing memerah. Qingqing, kamu masih hidup. Kamu telah membangunkan tubuh roh abadi dan energi roh abadi. Tingkat kultifasimu telah menembus ke tahap sembilan asal langit. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Apa? Saya telah membangkitkan energi roh abadi saya. Dan saya telah menembus sky origin tahap sembilan. Miao Qingqing kaget dan ekspresinya menegang. 450. Miao Qingqing masih hidup. Dia telah mencapai tingkat ke sembilan dari alam asal langit. Feng Wu Chen dan yang lainnya berbahagia untuk Miao Qingqing. Perang telah usai. Sekte Bulan Surgawi dihancurkan. Sekte Bayangan Hantu dihancurkan. Feng Wu Chen telah membantu wilayah Qingyun melenyapkan dua bencana besar. Feng Wu Chen telah mengejutkan wilayah Qingyun selama pertempuran gunung Bulan Surgawi. Sekarang, Feng Wu Chen adalah penguasa wilayah Qingyun. Dia bisa memimpin semua pasukan di wilayah tersebut. Berita perang menyebar seperti api ke seluruh wilayah Qingyun. Kultifator mandiri yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Feng Wu Chen adalah guru Tuan Muda Zhang, pemurni senjata nomor satu di benua ini. Identitas yang menakutkan. Keluarga Zhang mengirimkan lebih dari seratus master alam surgawi. Mereka bahkan mengirimkan master alam surga. Apa? Anggota tubuh Tuan Muda Fan terpotong. Dan dia dipotong menjadi dua. Seorang master alam surga terlalu menakutkan. Dia membunuh pemimpin Sekte Bulan Surgawi dengan satu telapak tangan. Untuk sementara waktu, semua praktisi di wilayah Qingyun membicarakan tentang perang. Kemana pun mereka pergi, mereka dapat mendengar tentang Feng Wu Chen dan keluarga Zhang. Perang ini dilebih-lebihkan oleh para praktisi di wilayah Qingyun. Ada berbagai macam versi, dan semuanya melebih-lebihkan Feng Wu Chen. Setelah perang, Zhang Junlan meninggalkan wilayah Qingyun dengan membawa daftar tanaman obat milik Yan Ran dan Feng Wu Chen. Ketika mereka kembali ke desa Tianhuo, Liu Qingyang sangat gembira saat melihat Xi Qing. Xi Qing adalah satu-satunya yang selamat dari kota Batu Hijau. Liu Qingyang merasa bersalah atas kematian warga kota. Dia tidak tega meninggalkan Xi Qing sendirian, jadi dia memutuskan untuk berlatih bersamanya. Dia memperlakukannya sebagai saudara perempuannya. Liu Qingyang adalah saudara terdekat Xi Qing. Apa? Ada kekuatan misterius di tubuhku. Di sebuah istana di desa Tianhuo, Liu Qingyang melompat kaget saat mengetahui ada kekuatan mengerikan di tubuhnya. Ya, kamu membunuh semua orang dari sekte bulan surgawi. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Kamu sepenuhnya dikendalikan olehnya. Yi Tianxing menganggup dengan serius. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Liu Qingyang bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Beidou Yan dan yang lainnya iri dengan kebangkitan kekuatan spiritual abadi oleh Miao Qingqing. Sekarang Liu Qingyang juga memiliki kekuatan misterius yang menakutkan. Mereka bahkan lebih iri. Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Liu Qingyang bertanya. Mustahil. Saya tidak mungkin salah. Tidak ada orang lain saat itu. Jika bukan karena kekuatan misterius Qingyang, bagaimana Anda menjelaskan kematian murid-murid sekte bulan surgawi? Kekuatan misterius biasanya tersembunyi sangat dalam, dan semuanya bersembunyi dengan cara yang berbeda. Mungkin karena kultivasi saya terlalu lemah, saya tidak tahu di mana kekuatan ini disembunyikan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Saudara Feng, jika saya benar-benar memiliki kekuatan misterius, cepat atau lambat saya akan membangunkannya. Saya tidak peduli sekarang. Liu Qingyang sangat optimis. Saya benar-benar tidak tahu keberuntungan seperti apa yang Anda miliki di kehidupan sebelumnya. Leng Muceng memelototi Liu Qingyang. Dia jelas merasa iri. He he, kakak Leng, ini yang disebut bakat. Liu Qingyang mengangkat kepalanya dengan bangga. Dendi, mereka semua ada di sini. Pada saat ini, Daun Surgawi Biduk dan Sue Feng memasuki aula. Feng Wu Chen mengangguk dan berkata, semuanya ada di sini. Kita harus pergi sekarang. Di alun-alun biru Skyfire Manor, puluhan pemuda berkumpul. Mereka adalah para jenius dari domain surga, para jenius yang menjadi perhatian Feng Wu Chen. Di antara lusinan orang, Bai Mi dan Lei Tianjue adalah pemimpinnya. Ye Gu Cheng juga ada di antara mereka. Mereka semua tampak penuh hormat. Untuk bisa mengikuti Kaisar Alkimia adalah keberuntungan yang mereka peroleh selama delapan masa kehidupan. Tuan Rumah Yi Yun tertawa gembira. Jika dia beberapa dekade lebih muda, dia pasti akan mengikuti Feng Wu Chen. Penatua Agung Huang Suan mengelus janggut putihnya dan tertawa gembira. Kami tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen dan yang lainnya keluar dari istana. Salam, Dendi, Bai Mi dan yang lainnya membungkuk hormat. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ikuti saya ke domain janji. Masalah domain surga telah berakhir, dan Feng Wu Chen telah memutuskan untuk menginjakan kaki di benua nyata. Domain Wu Ji, wilayah barat. Di sebuah lembah, seorang pemuda sedang melayang di udara. Di lembah tersebut banyak terdapat mayat yang sudah lama mati. Mereka sepertinya dibunuh oleh pria ini. Pria itu tampan. Dia memiliki rambut hitam pendek dan topeng hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Tubuh bagian atas pria itu telanjang, dan dia mengenakan sarung tangan hitam panjang di kedua lengannya. Setiap bagian tubuh bagian atasnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tubuh bagian atasnya ditato dengan garis-garis aneh, terlihat sangat mendominasi. Tubuh bagian bawah pria itu ditutupi baju besi hitam, dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli yang menakutkan. Dari aura menakutkan yang dipancarkan pria itu, dia berada di alam manusia langit tingkat ketiga. Namun, hal yang paling aneh adalah di depan pria itu, ada daun hitam halus yang melayang di udara. Daun hitam bukanlah daun asli, melainkan senjata spiritual ampuh yang terbuat dari bahan khusus. Nama pria itu adalah Ye Tianwei. Pada saat yang sama, dia juga seorang penyuling senjata kelas 3 dan alkemis kelas 4. Dia cukup berprestasi di bidang alkimia dan penyempurnaan senjata, dan budidayanya sangat tinggi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Ye Tianwei juga seorang jenius terbaik. Ha! Dengeng dengungan! Di lembah yang damai, Ye Tianwei tiba-tiba berteriak. Energi yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak, dan lembah itu bergetar hebat. Energi yang sangat menakutkan menyapu seperti badai. Energi mengerikan mengalir ke daun hitam. Cahaya hitam menyala, dan daun itu dipenuhi energi yang dahsyat. Setelah beberapa saat, sejumlah besar daun hitam mengembun di sekitar Ye Tianwei. Jumlahnya banyak, dan setiap daun mengandung energi yang sangat menakutkan. Yang mengejutkan, daun hitam pekat itu sama persis dengan daun aslinya. Semuanya terbuat dari bahan khusus. Set-set! Boom-boom-boom! Ye Tianwei melambaikan tangannya, dan puluhan ribu daun hitam tiba-tiba melesat ke arah pegunungan di sekitar lembah. Suara ledakannya sangat memekakkan telinga, dan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar di lembah. Lembah itu berguncang hebat. Yang menakutkan adalah gunung-gunung yang mengjulang tinggi di sekitar lembah semuanya runtuh karena serangan dedaunan yang banyak. Kekuatannya sangat kejam. Daunnya bahkan tidak seukuran telapak tangan, tapi mengandung energi yang sangat menakutkan. Jika 10 ribu daun mengerikan menghantam tubuh, itu mungkin akan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Jika 10 ribu daun mengerikan tangannya, dan puluhan ini juga menerima kasih. Terima kasih.